Baik, kepada Dr. Selisatina, Specialist of Tidak Ginekologi, kami persilakan. Terima kasih, Moderator Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Hasili Jalal, selaku Rektor Universitas Yasi. Yang terhormat Ibu Dekan Profrika, rekan-rekan staf dosen, kemudian narasumber yang saya hormati, peserta webinar, izinkan saya untuk share screen. Apa sudah terlihat slide saya, Haris? Sudah, dok. Baik, saya mewakili bagian objian Fakultas Kedokteran Universitas Yasi akan mencoba memaparkan. Berikut adalah panduan untuk isolasi mandiri pada Ibu hamil penderita COVID-19 yang telah disusun oleh Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia update terakhir akhir Juli 2021 kemarin. Jadi, outlinenya di sini kita semua sudah sama-sama mengenal COVID-19 itu apa, kemudian gejala-gejalanya apa saja, kemudian sampai ke varian terbaru seperti yang sudah dipaparkan Prof. Pasli dan Prof. Chandra Yoga sebelum ini. Nah, mungkin di sini kita lebih fokus kepada COVID-19 pada Ibu hamil, kemudian dan pedoman isolasi mandiri sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh POGI. Jadi, seperti kita tahu, pertama kali dilaporkan 31 Desember 2019, kemudian akhirnya menyebar menjadi pandemi sudah hampir satu setengah tahun, gejalanya itu bermacam-macam ya, kalau disebutkan Prof. Pasli dari 85% tidak bergejala atau simptomatik, kemudian sebagian besar ada yang gejala ringan sedang sampai sedang berat. Bahkan perkembangan terakhir, virus ini muncul dengan banyak varian dan berbagai gejala sampai dilaporkan ada juga gejala pada kulit dan pada mata. Nah, COVID-19 pada Ibu hamil itu sendiri berdasarkan data dari WHO, kemudian ECOG, American College of Trader Ginecology, serta POGI, beberapa contoh kasus pada penanganan coronavirus dan pada kasus COVID-19 itu didapatkan Ibu-Ibu hamil akan memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit menjadi lebih berat, menjadi morbiditas, dan meningkatkan mortalitas dibandingkan dengan populasi umum. Nah, efek samping pada persalinan itu akan terjadi, persalinan preterm itu juga dilaporkan pada beberapa kasus pada Ibu hamil yang menderita COVID-19. Nah, POGI menyusun suatu panduannya, jadi berdasarkan formula-formula tadi, data-data tadi menyusun suatu panduan dalam penanganan COVID-19 khusus pada Ibu hamil, menyusui, dan nifas. Jadi, di sana itu yang dibahas tentang panduan isolasi mandiri, kemudian apa-apa saja obat yang diperlukan untuk Ibu hamil, kenderita COVID-19, kemudian bagaimana panduan antena talcernya, kemudian kapan waktu untuk terminasi kehamilan, dan bagaimana rekomendasi vaksinasi pada Ibu hamil, Ibu menyusui, nifas, dan yang sedang program hamil. Nah, khusus untuk kali ini, ya sesuai tugas saya, kita membahas tentang panduan isolasi mandiri pada Ibu hamil. Jadi, sebenarnya kalau merujuk kepada apa yang telah disampaikan Prof. Hasli dan Prof. Chandra Yoga sebelumnya, kenapa penderita COVID-19 khususnya Ibu hamil atau nifas itu harus melakukan isolasi mandiri itu berdasarkan hasil swab antigen atau pemeriksaan PCR yang menunjukkan positif COVID-19. Atau memang Ibu hamil itu memiliki gejala terpapar COVID-19, sedang menunggu hasil tes PCR. Kemudian diketahui Ibu hamil tersebut melakukan kontak rat dengan orang yang terinfeksi atau diketahui setelah tracing mengunjungi daerah atau negara tertentu dengan resiko tinggi ke kasus COVID-19. Nah, ini ada ilustrasi gambar yang saya ambil dari akun Pandemic Talk yang saya lihat cukup mengedukasi di era banyaknya sekali waks tentang COVID. Jadi, di sini dia menggambarkan kenapa sih isolasi mandiri itu penting. Karena tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan COVID. Jadi, bagaimana bisa? Secara simpelnya adalah kalau penderita COVID-19 itu masih tetap tanpa melakukan isolasi mandiri, kemudian beraktifitas seperti biasa. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa seorang yang terkonfirmasi, terinfeksi ini akan bisa menularkan pada rekan kerjanya, kepada temannya, kemudian kepada keluarganya. Jadi, tidak heran kalau sekarang banyak sekali muncul kluster kantor, kluster komunitas-komunitas, kemudian kluster keluarga. Nah, sedangkan dengan usaha isolasi mandiri seseorang yang terpapar COVID itu memutus penularan sehingga terbentuknya kluster baru. Jadi, mencegah penyebaran infeksi dengan melakukan isolasi mandiri. Nah, hanya di sini kita ada syarat-syarat melakukan isolasi mandiri pada minggu hamil. Pertama, ada pemeriksaan diagnostiknya, kemudian ada tempat. Bisa itu rumah, bisa itu lokasi yang memungkinkan untuk isolasi mandiri. Jadi, tentunya lokasi tersebut nanti akan diperiksa oleh satgas COVID setempat dan mendapatkan persetujuan untuk menjadikan tempat isolasi mandiri, apakah layak atau tidak. Kemudian, tidak memiliki gejala atau dalam kategori gejala ringan, misalnya seperti flu, anosmia, demam ringan, atau omialgia, atau tidak memiliki penyakit penyerta, misalnya seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, penyakit autoimun, jantung, dan paru. Kemudian, mendapatkan, ini yang terpenting adalah izin untuk isolasi mandiri dari dokter atau petugas tenaga kesehatan sempat. Nah, kemudian khusus ibu hamil, ini ada persyaratan cut-off, kapan usia kehamilan yang diperbolehkan untuk isoman di rumah. Jadi, itu adalah di usia kehamilan di bawah 39 minggu. Kenapa? Karena menurut panduan, terminasi kehamilan akan kita lakukan pada ibu hamil yang usia kehamilannya sudah mencapai 39 minggu. Jadi, kita tidak tunggu 40 minggu untuk ibu hamil yang terkonfirmasi atau menderita infeksi COVID-19. Nah, kemudian tidak ada komplikasi atau kegawat daruratan dalam kehamilannya atau pada masa nifasnya. Atau, bila sudah masuk trimester 3, malah belum ada tanda-tanda impartu atau tanda-tanda untuk persalinan. Nah, isolasi mandiri ini dilakukan selama 10 hari. Ditambah 3 hari bebas kejala, memang apabila jika muncul kejala, kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan ulang. Atau setelah melewati masa isolasi, maka kontrol atau periksa ke FKTP terdekat atau yang lebih direkomendasikan adalah melalui telemedicin. Nah, akses pemantauan ini dari Satgas COVID-19 setempat melapor pada RTRW dan RTDP. Nah, syarat klinisnya ini dari kesehatan umum usia di bawah 45 tahun, kemudian tanpa gejala atau adanya gejala ringan, tidak memiliki comorbid, atau pada kondisi kehamilan tidak ada tanda-tanda bahaya atau kegawat daruratan kehamilan dan nifas dan belum ada tanda-tanda persalinan. Dan usia kehamilan di bawah 39 minggu. Nah, kemudian melapor pada Satgas COVID-19 setempat, kemudian mendapatkan izin isolasi mandiri setelah melakukan pemeriksaan atau telemedicin dengan dokter atau tenaga kesehatan yang ditunjuk. Dan nanti secara idealnya akan ada pemantauan rutin dari puskesmas tempat. Hanya memang pada saat kemarin yang kasus sedang melanjak tajam naiknya itu, saya dapat laporan bahwa karena tugas kesehatan dari puskesmasnya pun banyak yang isoman, jadi pemantauan rutinnya tidak bisa dilakukan dengan kunjungan, tapi melalui WhatsApp atau telepon. Jadi banyak keluhan dari masyarakat karena tidak dikunjungi oleh narkesnya, padahal narkesnya sendiri pun juga banyak yang terinfeksi. Nah, kemudian isoman itu dilakukan 10 hari atau plus 3 hari bebas kejala. Kemudian setelah selesai isoman, tidak perlu melakukan pemeriksaan pulang swab antigen. Kemudian setelah melewati masa isolasi, itu harus mendapatkan persetujuan setelah kontrol dari FATP kapan isolasi mandiri itu selesai. Nah, kemudian panduan dari POGI, ini khusus ibu hamil, jadi yang akan isolasi mandiri di rumah sudah mendapatkan persetujuan, itu dibekali panduan konseling, dan kemudian panduan isolasi di rumah berdasarkan protokol yang disusun oleh, yang terdapat pada surat Edaran Menkes tahun 2020 tentang protokol isolasi mandiri dalam penanganan COVID-19. Kemudian, mengingat kemungkinan persalinan prematur yang lebih tinggi pada ibu hamil penderitaan COVID-19, maka sebaiknya walaupun isolasi mandiri di rumah, ibu hamil itu menghindari pekerjaan berat, menghindari stres, kemudian berkomunikasi dengan petugas kesehatan, apalagi muncul tanda-tanda kegawat daruratan pada kehamilannya, misalnya muncul kontraksi, ada rasa tidak nyaman di perut bagian bawah, atau keluar air-air, lembir campur darah, dan seterusnya. Segera lapor kepada petugas. Nah, kemudian ibu hamil yang sedang menjalani isolasi mandiri, itu sebaiknya itu dibekali dengan alat komunikasi dan nomor kontak petugas yang bisa dihubungi untuk konsultasi dengan unit maternal terdekat di tingkat puskesmas atau petugas lain di FKTP dan petugas BKKPN. Dan kemudian nanti ada formulir penilaian diri atau self-assessment, jadi ada setelah panharian untuk ibu hamil yang isoman, itu kita minta diisi supaya follow-upnya jelas, dan nanti setelah selesai isolasi mandiri itu akan didokumentasikannya. Nah, kemudian nanti ada juga rawat bersama dengan kesehatan mental dari puskesmas, kesehatan jiwa, kemudian apabila diperlukan ada konsultasi dengan bagian psikiatri atau dengan dokter dengan cara telemedisinya. Nah, suplementasi pada ibu hamil sebenarnya pada dasarnya secara umum, pasien-pasien COVID-19 itu sangat membutuhkan suplementasi multivitamin ya, tapi khususnya ibu hamil, ini rekomendasinya adalah pemberian vitamin D, itu 1.000 sampai 5.000 internasional unit per hari, bahkan perimpunan kedokteran fetal maternal itu pada beberapa kasus itu menganjurkan sampai 50.000 internasional unit per hari selama 14 hari isolasi mandiri. kemudian vitamin C itu pilihannya 500 miligram per 6-8 jam per hari, itu untuk 14 hari, kemudian ada multivitamin juga, itu dianjurkan yang mengandung vitamin C, B komplek, vitamin E, dan zinc. Dan kemudian tablet tambah darah sesuai dengan panjuan antena telecare pada ibu hamil. Kemudian dibekali juga dengan alat pemeriksa suhu tubuh, kemudian diajarkan bagaimana cara membacanya, dan disarankan juga dibekali dengan oximeter, untuk mengukur saturasi oksigennya. Dan ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah, kita minta ibu hamil untuk memantau, bahwa kondisinya ini adakah arahnya ke arah perburukan. Jadi jika ada demam lebih dari 38 derajat celcius, terjadi terus-menerus walaupun sudah mengkonsumsi obat anti-demam, kemudian frekuensi nafas yang lebih dari 24 kali per menit, denyut nadi lebih dari 100 kali per menit, kemudian ada rasa berat bernafas, bahkan sampai sesak, kemudian keluhan-keluhan lain ditambah dengan keluhan emergensi pada kehamilannya, kita minta untuk segera melapor pada petugas. Nah, laporan juga bisa dilakukan secara telemedicine, yang didokumentasikan, kemudian nanti setelah selesai isolasi, maka akan dilaporkan kepada dokter di fast test terdekat, dan akan dinyatakan selesai isolasi mandiri. Kemudian kita juga bekali ibunya dengan cara menghitung gerakan bayi, the card give count to 10, jadi perhitungannya adalah 10 gerakan janin per 12. Jadi, kita minta pagi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kemudian nanti malam kita lanjutkan. Nah, kalau per 12 jam itu tidak didapatkan gerakan minimal 10 kali, maka kita akan minta ibu untuk melaporkan kepada petugas. Nah, ibu hamil dengan resiko tinggi komorbid, ada penyakit asma, jantung, diabetes, dan penyakit lainnya, itu sangat disarankan untuk isolasi di tempat khusus. Jadi, kalau memungkinkan isolasi pemantauan langsung oleh petugas, atau fasilitas yang dipersiapkan rumah sakit atau pemuda, dan jika ditambah dengan masalah kebedaan dan resiko tinggi, misalnya preeklansia, placenta previa, riwayat perdaraan berpulang, kemudian bekas seksio lebih dari satu kali, kemudian riwayat dirawat dengan ketuban pecah dini, atau ancaman kesalinan pemantur, maka sangat disarankan untuk isolasi di rumah sakit. Nah, ibu hamil yang isolasi di rumah, ini akan dibekali nomor petugas kesehatan yang fast response, yang cepat bisa memberikan respon, bisa dari puskesmas, bisa dari bidang terdekat, tracer, atau dari petugas BKKBN. Kemudian yang terkonfirmasi berat atau kritis, kemudian dipulangkan, itu telah sembuh dan dipulangkan, maka tetap melakukan isolasi mandiri minimal 7 hari dalam rangka pemulihan dan kewaspadaan, munculnya gejala COVID, dan secara konsisten tetap menetapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang seringkali terjadi, jadi ibu hamil yang sudah selesai isolasi mandiri merasa sudah bebas, sudah bebas, kemudian bisa beraktifitas seperti biasa, kadang-kadang ada yang lupa protokol kesehatan. Nah, jadinya kita sedih nanti masuk trimester 3, ternyata terpapar lagi. Jadi, kita akan minta ibu hamil khususnya, yang sudah mencapai trimester 3, itu sangat membatasi dirinya dengan kontak-kontak dengan orang lainnya, atau tetap melakukan social distancing. Karena dari data itu di dalam dan di luar negeri, hampir lebih dari 90% ibu hamil yang harus dilakukan terminasi pada trimester 3, itu akan sangat membutuhkan buang rawat micu, kemudian ICU untuk ibunya, dan angka mortalitas yang sangat tinggi untuk ibu, di atas 90%. Jadi, sangat diharapkan ibu hamil untuk tetap melakukan social distancing, apalagi yang mengasuki trimester 3 akhir. Kemudian, waktu isolasi itu tetap tanpa gejala 10 hari, kemudian jika ada gejala, maka tambah 3 hari setelah bebas gejala. Nah, apa yang bisa kita sarankan? Jadi, diukur dan dicatat, suhu tubuh dan saturasi oksigen 2 kali sehari, pagi dan malam. Kemudian, bila ada sesak dan demam tinggi, segera hubungi petugas kesehatan. Tetap mengkonsumsi makanan yang dalam jumlah yang cukup dan bergizi, kemudian suplementasi yang tadi sudah disebutkan, kemudian konsumsi cairan, terutama apabila ibunya dalam masa lokasi atau menyusui, lakukan luara galingan, atau hobi-hobi lain yang kira-kira bisa mengurangi stresnya dalam masa isolasi mandiri. Dan istirahat cukup 6 sampai 8 jam. Nah, rutin memantau gerakan janin, ya, jadi per 12 jam itu minimal 10 gerakan, hindari stres, kemudian dibekali dengan buku KIA, karena buku KIA itu sudah lengkap sekali informasi-informasi tentang antenatal care, jadi kita minta ibu hamil juga membekali dirinya dengan dasar-dasar keilmuan bagaimana antenatal care. Nah, kemudian mendekatkan diri kepada sang pencipta, ya, jadi biar bisa lebih tenang, ikhlas menghadapi bahwa memang ini adalah cobaan untuk semua, ya. Kemudian konsumsi obat-obatan simptomatik, baik itu antivirus atau antidemam, ya, dan seterusnya, atas rekomendasi dokter melalui pemeriksaan fisik sebelumnya atau melalui telemedicine. Dan kita minta ibu hamil juga mengisi log-log harian, yaitu catatan harian rutin, seperti ini, jadi di sini kita lihat ada kolom untuk 14 hari, ya, maaf, 14 hari pencatatan, kemudian kita minta mengisi tanggalnya dan mengisi apa saja gejala per hari, ya. Kemudian pemeriksaannya kita minta untuk ngukur suhu dua kali sehari, saturasi oksigen, ya, pemeriksaan nadi, frekuensi nafas, kalau ada keluhan-keluhan lain, misalnya muncul ras di kulit, ya, ada keluhan gatal di mata, dan seterusnya, atau merah, ya. Nah, kemudian gerakan janinnya bagaimana? Per 12 jam. Nah, kontraksi rahim ada atau tidak, dan adakah tanda-tanda kegawat daruratan pada kehamilannya. Misalnya kontraksi pada rahimnya, nyeri pada perut bagian bawah, atau keluar cairan, atau lendir campur darah. Atau adakah tanda-tanda yang lain, ya, pada ibu hamil. Nah, setelah kita bekali dengan pesan-pesan yang banyak tadi, ya, kita akan minta ibunya untuk menyetujui, jika memang ternyata harus ke rumah sakit. Jadi, pada kejala yang bertambah berat, ya, sesak nafas, frekuensi nafas lebih dari 24 kali per menit, saturasi oksigen sudah dibawah 95%, yang dirakukan janin yang lemah, atau tidak dirasakan lagi, dan adanya tanda-tanda bahaya kehamilan, atau tanda bahaya pada masa nifas. Ya, jadi, sekian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian. Dan berikutnya diharapkan feedback dari para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Silisertina, Spesial Subject Rating and Eutrologi, mengenai paparan materinya mengenai isolasi mandiri pada Ibu Hamil. Semoga kita bisa jadi lebih tahu, dan bisa jadi bahan edukasi juga untuk Ibu-Ibu Hamil yang sedang ingin isolasi mandiri. Terima kasih banyak, dok. Baik, berikutnya kita lanjut ke sesi materi keempat. mengenai.